Halo teman-teman, semangat pagi Aku mau sedikit nge-review nih teman-teman Untuk pengetesan brick dari OHT CAT 777 seri A Sebelumnya gimana kabar teman-teman semua nih Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan dan jangan lupa untuk bahagia Oke langsung aja teman-teman Sebelum kita mengoperasikan unit Pastikan kita selalu melakukan P2H Fungsi dan tujuannya itu adalah untuk Mengetahui kondisi unit Kemudian untuk mencegah kerusakan unit lebih awal Dan yang paling penting adalah untuk keamanan dan keselamatan kita Pada saat kita mengoperasikan unit tersebut Oke teman-teman Sebelumnya Sorry ya teman-teman Kondisi unitnya nih dalam keadaan mati Karena sekarang lagi rest time Tapi bisa aja untuk dipraktekin pengetesan bricknya Jadi Di CAT 777 yang seri E ini Dia sudah berbeda dengan yang seri D teman-teman Untuk pengetesan parking bricknya Karena disini parking bricknya Dia sudah jadi satu dengan lever transmisinya Berbeda dengan yang seri D Kalau yang di seri D itu lever parking bricknya itu ada di sebelah kanan Dari lever transmisinya ini Kemudian Untuk lever transmisinya ini teman-teman Dia ada tiga tombol Di sini ini untuk locknya Untuk lock transmisinya Kemudian ini tombol 26B Di depan sini Ini teman-teman Ini ada tombol 26A Atau yang atas bagian depan ini untuk shift up Dan yang di bawah ini untuk shift down Jadi untuk pengetesan parking bricknya teman-teman Untuk yang CAT 777 seri E ini Kita tekan tombol locknya Kemudian Tombol 26A dan 26B nya Tarik lever transmisi ke posisi D Setelah lever transmisi pada posisi D Kita naikkan RPM nya Hingga ke 1200 RPM Kalau unitnya gak ada bergebirak maju Itu artinya Kondisi parking bricknya Dalam keadaan yang baik Kemudian kita kembalikan lagi Lever transmisi ke posisi parking Setelah pengecekan parking brick Kita lanjut ke pengecekan retarder Kita tarik lever retarder Kemudian Positikan lever transmisi ke posisi D Teman-teman Kembali di posisi D Naikkan kembali RPM hingga Ke 1200 RPM Kalau unitnya gak ada bergerak maju Itu artinya Kondisi retarder nya Dalam keadaan yang baik Oke teman-teman Kita kembalikan lagi Lever transmisi nya Ke posisi parking brick Kembalikan lagi lever retarder nya Ke posisi awal Atau netral Kemudian Selanjutnya Pengecekan Service brick atau foot brick Ini Service brick teman-teman Yang bagian kanan Kita tekan Service brick nya Kemudian Kita tarik Lever transmisi Kembali ke posisi D Setelah Lever transmisi di posisi D Kita kembali naikkan RPM Ke 1200 RPM Kalau unitnya Gak ada bergerak maju Itu tandanya Service brick atau foot brick nya Itu dalam keadaan yang baik Kemudian Kita kembalikan lagi Ke parking brick Lever transmisi nya Selanjutnya Itu pengecekan Emergency brick Atau secondary brick Kita injak Secondary brick nya Atau emergency brick nya Kemudian Kita tarik lagi Lever transmisi nya Ke posisi D Oke Setelah lever transmisi nya Ada di posisi D Kita naikkan Kembali lagi RPM Ke 1200 RPM Teman-teman Kita naikkan Kembali ke 1200 RPM Kalau unitnya Itu gak ada bergerak maju Itu artinya Kondisi Emergency brick Atau secondary brick nya Itu dalam keadaan yang baik Lalu kita kembalikan lagi Ke Posisi parking brick Nah jadi Untuk pengetesan Brick Pada HD atau OHT CAT 777 Seri E ini Itu semuanya Menggunakan RPM 1200 Dan lever transmisi Pada posisi D Berbeda dengan Komatsu Kalau untuk Komatsu Untuk pengecekan brick nya Itu RPM nya berbeda-beda Ada yang 1400 1600 1800 Untuk Komatsu Tapi untuk CAT Itu Pada 1200 RPM Semuanya Oke Teman-teman Semoga Apa yang Aku sampaikan ini Bermanfaat Buat teman-teman semua ya Kalau ada salah Bisa teman-teman Comment Untuk masukannya Dan Kalau ada request Mungkin nanti Bisa saya Share juga Ke teman-teman Oke Terima kasih Teman-teman semuanya Terima kasih